Jangan mencintai sesuatu berlebihan Bisa jadi suatu saat kamu akan membencinya Jangan membenci sesuatu berlebihan Karena bisa suatu saat kamu akan mencintainya Maka kan torikohnya Islam itu kan di tengah kan Sebaik-baik berkara adalah yang di tengah-tengah Jauh sebelumnya bisa ngomong sama Diyo Sebenarnya itu tadi Penjabarannya adalah sesuai dengan takaran Gitu, sesuai dengan takaran Takarannya lagi diurung wayai ngeceloma Ojo dipokso ngeceloma Dia turu pasar bancelan gubi setengah Itu itu AP, tapi kemudian ketika itu AP yakin misalnya Tapi ketika itu bukan takarannya Sama Diyo sesuai dengan kecukupan Ketakaran kemampuan Dan itu AP yakin diperjalankan dengan sendirinya Kalau urusan, sudah urusan mahabbah itu Itu Tidak usah pusing dengan kiat-kiat Tidak usah puting setelah hikinko Biye-biye-biye Itu diperjalankan Dan contohnya sudah banyak Ya, para wali masyidup itu adalah contoh Bagaimana Allah memperjalankan Orang-orang yang dadanya Kau punya penuh dengan cinta Orang nyambut kami Orang ngopo-ngopo Kecukupan kami Gak punya Bojen ini Wawansihan itu Fortuner Joret-joret Mpd di sana Cori Belum Tidak kabrak Nabi Senggol Diti Ese misu-misu Eee Bisa-bisa Ayo Ayo Polisita Kenapa harus ilmi persalan Allah Universal Malah sudah di armas hafi Allah yang Rohmat itu tidak hanya diberikan pada Terbalik ya Jadi kasih sayang itu untuk semua Masih ateis Bahkan ngenya-ngenya pengiran Sifat Rahman Mas Yudhan ini kan harus ngertik-tik cinta Ini merayu-merayu Jadi sederhana loh Mas Yudhan Kan waktu wadah di pacaran menemui Ini kan sering kita dengar Cinta itu memberi tidak berharapan Itu sebenarnya Kita sesungguhnya cinta kan begitu Memberi tidak berharapan Mas Yudhan berharapan Mas Yudhan cemburu mesti muncul Mas Yudhan ya Karena berharapan Ternyata ini tidak mencintai Ya akulah kan repot Mas Yudhan Jadi saya kiatin cuman itu Cinta itu memberi Tapi tidak berharapan Halus selipatnya Akhirnya dari Area-area 6 itu Para APG cinta itu Buda Karena sudah bisa itu Kita ingat Witing Trisnot Sekarang sekarang Trisnya Kita gantung Masih nanti Wajib menang Boleh saya Nelda ya Ngambang Ngambang Ya harus ngambang Terus Ketipan ketipu Minimal sadar Belajar untuk Mencintai Bahwa dalam prosesnya Naik turun Timbul tentu lah Itu bagian dari Perjalanan Sulo itu ya seperti Nah mungkin Mulus-mulus Jalan kita jalan trabas Mesti Kebeset-kebeset Kesandung-sandung Dan sebagainya Pastinya Kadang-kadang Masa terlambang didik Melorot mana Masa 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 Naik gunungnya Masa terlambang didik Melorot mana Tapi justru disitulah Sebenarnya Ngematnya Agar tetap sadar Makhluk Nah Lempong Terus Semoga Mesti kemelindi Mesti kemelindi Sudah banyak contoh Nanti Kebanyakan Wifi Tidak Tidak Tapi Tapi Sebenarnya Tidak 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 jalanan itu lewat tolter, ada yang melihat jalan ke Ampung, yang kenal jalan-jalan ke Lampung kalau mahat batuk cinta itu posisinya tentunya, kalau kan ada syariat dulu, setelah syariat apakah mahat batuk cinta itu sebelum sudah atau bersamaan semua? bersamaan semua, jadi kan itu leveling sederhana, syariat, torivo, hakikat, marifat itu kan leveling sederhana karena sesungguhnya itu adalah empat dimensi yang ada dalam setiap perjalanan, setiap keadaan, setiap situasi jadi di dalam syariat itu ada torivohnya, ada hakikatnya, ada marifatnya begitu juga dalam setiap torivoh itu ada syariatnya, ada hakikatnya, ada marifatnya jadi itu adalah sesuatu yang ibaratnya kalau mata uang itu ada dua sisi mata uang dalam satu teping sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan, itu pembahasan ilmu saja untuk memudahkan jadi contohnya begini, semua torivoh itu pasti punya dasar fakih apakah huiridnya, cara duduknya, cara sholatnya dan sebagainya, semua orang mungkin tidak wkrpd kan begitu, setiap torivoh pasti di dalamnya penuh dengan hakikat yang tujuannya kemudian pasti adalah marifat, untuk marifat itu kan kita memahaminya selama ini terlalu mulu-mulu secara harafiyah itu kan sebenarnya marifatullah itu kan mengenal Allah, kan gitu ya otomatis ketika kita sholat melaksanakan syariah kan, itu kita mengenal Allah, untuk sholat tidak mengenal Allah memang pertanyaannya kenali seberapa, nah ini kan baru betul-betul tapi kalau kita bicara keempat itu sebenarnya satu, itu seperti kita satu-satu bagian, ada fisik, ada akal, ada korbu, ada ruh, itu sesuatu yang jadi satu gitu, ketika tidak ada salah satunya, maka kita kehilangan identitas makanya bahasa lainnya itu kan, syariat tanpa hakikat iorateko, eh hakikat tanpa syariat rusak, kan gitu kan satu-satu bagian yang tidak bisa dipisahkan jadi KP harus ada dasar, harus ada dasar-dasar hati, enggak mesti kebablasan enggak mesti kebablasan demikian juga dalam bersyariat, itu yuk kudu di golai hakikat kudu di torikoh gitu loh, kudu di temoknya dikenali jadi misalnya poso, ngikuti bagaimana kita mentori kohkan kuasa ya tadi poso macam-macam, bukan sekedar loh orang-orang itu mentori kohkan, mentori kohkan itu kan menjalankan dengan istiqomah dengan melipat gandakan di waktu-waktu khusus dan tempat-tempat khusus kan jadi, kalau ajaran standartnya telung puluh telung subhanallah Alhamdulillah di torikoh kan dilipat gandakan dikuatkan itu kan sudah, sudah mentori kohkan kan semua torikoh begitu hanya melipat gandakan semua dalam sisi laku lah ya melipat gandakan semua aktivitas sariah penemu pakai KT pen tambah kenal kan lu ya ya terus kalau ngomong ma'rifat erat-erat sekarang itu juga juga daki-daki katanya ma'rifatullah, ma'rifatullah, ma'rifatullah ya kondisi situasi zaman kualitas kita untuk ma'rifatullah yang sesungguhnya itu ya abot berat berat dan sebenarnya sudah diberi jalan ya Rasulullah sudah beri jalan melalui beli ma'rifatullah ma'rifatullah se kalau belum bisa ma'rifatullah ma'rifatullah maka ngomong ma'rifatullah semua nanti ujung-ujungnya ya ketika mencari jalan ini pada diri sendiri ini jelas kan kalau ingin mengenal Tuhan kenalilah terima kasih